Intro Pemirsa DPMD Kabupaten Tulung Agung menggelar optimalisasi RTRW yang mana pada kegiatan ini diikuti lebih dari 90 RTRW yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Ada pun tujuan diadakannya acara ini, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melewati RTRW yang sadar akan peran dan tugas. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikutiputan selengkapnya. Bertempat di salah satu Hotel Tulung Agung, DPMD Tulung Agung mengadakan optimalisasi peran dan fungsi RTRW dalam mendukung pembangunan desa di Kabupaten Tulung Agung tahun 2024. Ada pun tujuan dari optimalisasi peran dan fungsi RTRW di Kabupaten Tulung Agung tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, percepatan pencapaian tujuan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, optimalisasi ini juga bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Tulung Agung, Iswah Yudi, Kabit Pemberdayaan Masyarakat DPMD Tulung Agung, Dian Naufalia, narasumber yang nantinya akan memberikan informasi terkait dengan tema yang diambil, serta juga terdapat jajaran tamu undangan lainnya, yang turut mendukung agenda optimalisasi peran dan fungsi RTRW di Kabupaten Tulung Agung tahun 2024. Namun sebelum itu, seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dalam agenda kali ini terdapat sekitar 96 peserta, yang mana kegiatan ini rencananya juga masih akan dilakukan lanjutan, mengingat jumlah RTRW di Kabupaten Tulung Agung banyak, sehingga harus dilakukan bertahap. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Tulung Agung. Peserta pada pagi hari ini dari tiga kejamatan sejumlah 96 peserta, dan ini nanti harapannya ke depan juga tetap kita adakan kegiatan seperti ini, karena jumlahnya RTRW kan kalau di Kabupaten Tulung Agung kan tentunya kalau kita hanya satu kali kegiatan, tidak mungkin ada 6.000 RTRW lebih, sehingga nanti secara bertahap tiap tahun akan kita kegiatan, ada kegiatan seperti ini. Dian Nauvalia, Kabit Pemberdayaan Masyarakat DPMD Tulung Agung, dalam sambutannya juga menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya agenda optimalisasi peran dan fungsi RTRW di Kabupaten Tulung Agung tahun 2024 oleh DPMD Kabupaten Tulung Agung. Sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat desa, perlu adanya suatu kepengurusan yang solid dan mumpuni dalam bidangnya. Untuk itu, pengurus lembaga kemasyarakatan desa perlu dibekali dan diberi penambahan ilmu pengetahuan yang cukup, sehingga dapat berperlian lebih optimal dalam menjaring dan mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di desa. Maksud dilaksanakan kegiatan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat 3 Permendagri nomor 18 tahun 2018, yakni melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pendaya gunaan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa di wilayahnya, dengan harapan ketua RT dan RW semakin memahami tugas dan kewenangannya sehingga dapat berperan lebih optimal. Sedangkan tujuan pembinaan, pemberian wawasan, dan pemahaman kepada RT, RW sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Peserta kegiatan pada hari ini, yaitu sejumlah 96 orang yang berasal dari 3 kecamatan, yaitu kecamatan gondang, kecamatan besuki, kecamatan ngunut yang berasal dari unsur RT dan RW. Sedangkan narasumber pada hari ini, yaitu narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungaku. Dengan adanya kegiatan ini, maka kedepannya menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang mengetahui peran tugas pokok untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat DPMD Tulungaku. Kami hari ini melaksanakan kegiatan optimalisasi peran RT, RW dalam pembangunan desa. Kami berharap RT, RW ini sebagai salah satu dari lembaga kemasyarakatan desa ini benar-benar mengetahui perannya, tugas, pokok, dan fungsinya. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh desa itu benar-benar pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan potensi desanya. Tetapi kami juga berharap karena RT ini juga bekerja, RW juga bekerja, mereka juga difasilitasi. Artinya desa ini kan memiliki anggaran. RT, RW juga difasilitasi sesuai dengan perundang-undangan yang telah berlaku. Sehingga mereka benar-benar bisa berperan secara maksimal.